Kalau di pertanian itu gak lepas dari yang namanya korporasi Korporasi tuh kooperasi nih pak Itu kira-kira itu beda gak sih? Oh beda banget ya namanya korporasi dan kooperasi Kalau kita bicara kooperasi tentunya biasanya yang saya tau adalah Satu kegiatan dimana dari kelompok tani kemudian mereka hanya satu bagian saja Bersama-sama melakukan satu kegiatan Kemudian kalau korporasi sudah melipatkan beberapa Apa yang kita sebut itu adalah Terkait dengan beberapa tahapan-tahapan yang lain Jadi lebih besar yang namanya korporasi itu Dan sekarang sudah mulai banyak sekali korporasi yang sudah berjalan baik Masih ingat di kabupaten tetangga kita Banjarnegara Ada anak buddha yang membuat satu korporasi Mokaf Ya dengan rumah Mokaf seperti itu Itu salah satunya Ya luar biasa mereka sudah membuat seperti itu Kemudian kawan saya juga disukap bumi Membuat satu kooperasi Kooperasi Bukan apa? Korporasi Korporasi Di bidang tanaman atau produknya beras Dan itu luar biasa Kalau kita bicara korporasi berarti memang semua itu akan jadi milik kita semua milik petani Ya seperti itu Kalau kooperasi sendiri gimana Pak? Nah kalau kooperasi Ya macam-macam jenisnya ya Kalau kita bicara kooperasi mungkin ada kooperasi simpan pinjam Atau ada kooperasi yang menyediakan saprodi Hanya sebatas Atau juga mungkin ada kooperasi yang Membantu petani untuk menjualkan dan sebagainya Dan itu skopnya lebih kecil Daripada kooperasi Kooperasi maksud saya Levelnya seperti itu Tapi terkait dengan Apa namanya Anggotanya itu sama gitu ya Pak Kan kalau di kooperasi Kooperasi ya Pak Kalau saya nggak salah itu Biasanya ada namanya SHU ya Pak Ya SHU hampir sama Jadi hampir sama ya Pak Hanya lingkupnya aja Betul Iya hampir sama Karena semua itu adalah milik dari Ya itu dari kelompok tersebut Ya Jadi tidak kita Dalam arti tidak Bukan dalam arti tidak membutuhkan investor Ya kalau investor mau ya harus bergabung Ya jangan Seperti investor maunya Ya saya bagian sendiri Kamu bagian dengan petani dan kooperasi tidak bisa Karena itu jadi satu-satu kesatuan Yang namanya kooperasi itu Kalau dari segi modalnya Pak Bisa nggak investor itu Dari luar anggota itu masuk buat investasi Baik di korporasi atau di kooperasi Ya harus jadi anggota Harus jadi anggota ya Pak Harus jadi anggota ya Pak Tidak bisa Oh nggak saya mau jadi investor saja Nggak bisa Ya dan itu kurang Ya kalau hanya sebagai investor dari luar nanti ya Saya kira kurang Kurang Ketemunya nanti akan terjadi Saya mau untung Ya jadi saya akan memberikan Sesuatu yang Dalam arti Harus menguntungkan saya Ego gitu Nah ya seperti itunya Untuk menghindari itu berarti Ya nggak boleh ya Jadinya lebih baik seperti itu Dan kalau sepertawan saya yang namanya di Jerman juga Sudah dari dulu yang namanya seperti itu Ya jadi mereka membentuk Satu kelompok Ya membentuk satu kelompok Dan petani-petani tersebut Itulah yang Yang saya tahu di petanakan sapinya ya Karena saya juga dulu Di sana banyak praktek Di petanakan sapinya Jadi mereka sangat kuat sekali Yang membentuk satu korporasi seperti itu Bukan hanya memelihara sapinya Kemudian memerah susu Produk susu sapinya Tapi juga mereka Punya satu tempat Untuk pasturilisasi yang besar dan sebagainya Di Jawa Barat itu ya Pak ya Bukan Di daerah mana Pak Itu di Jerman Oh di Jerman Pada waktu itu Sudah maju banget berarti ya Ya zaman dulu Waktu zaman saya kuliah juga tahun 2000an ya Tapi mungkin disini juga sudah mulai Keliatannya Tapi gak mustahil juga disini Ya saya kira juga sudah mulai Sudah mulai Karena itu sangat baik sekali Apalagi kalau kita bicara pendanaan ya Ya sekarang pemerintah sudah memberikan banyak sekali Support-support pendanaan seperti kur dan sebagainya Ya bisa mereka gunakan untuk Untuk modal di dalam Aktivitasnya tersebut Praktis dalam tanda putih Tanda putih gak perlu investor lah Ya kerjakan bersama-sama seperti itu Jadi untuk Para Apa Sosek Mania yang Bertanya-tanya nih Kira-kira gimana bisa akses Nah nonton video sebelumnya nih ya Udah dibahas disana Gimana sih bisa jadi petani cuan Tanpa modal gitu ya Itu bisa banget tuh Tonton ya yang sebelumnya Nah Pak selanjutnya nih Pak Dan dari cerita Bapak tuh menarik sekali gitu ya Pak Berarti Bapak udah Apa ya terjun gitu ya Di lapangan itu udah bertahun-tahun Udah ngelihat Banyak ya Pak Udah di satu negara Bahkan di daerah yang satu Di dalam negeri juga dengan daerah yang lain Nah pertanyaan saya Pak Menurut Bapak nih Sudah berapa persen sih Kooperasi kita ini Kooperasi aja lah ya Pak Ya ya Kekil gitu ya Pak Kooperasi di Indonesia ini sudah Berapa persen efektifitasnya Pak Efektif dan efisien mungkin ya Pak Data pastinya saya tidak tahu ya Karena saya belum pelajari Tapi kalau melihat Yang saya temui Ada beberapa kooperasi yang memang berjalan dengan baik Tapi ada beberapa kooperasi yang memang Namanya saja Seperti itu Ya kalau memang sebetulnya Kalau kooperasi itu Kooperasi itu hal yang sangat baik Saya sangat setuju sekali Ya kalau kooperasi tersebut memang Dijalankan dengan baik Itu luar biasa Kita bisa saling membantu ya Di dalam hal segala macam Bukan hanya permodalan saja ya Mungkin dalam Transport teknologi Di dalam Pengolahan Kemudian penjualan dan sebagainya Itu luar biasa Jadi mungkin ya Saya kurang tahu pasti ada berapa persen Yang pasti ada yang sudah jalan benar Ada yang hanya Ya operasinya Hanya untuk bayar listrik Bayar pump dan sebagainya saja Seperti kooperasi Ya hal-hal seperti itu Yang menjalankannya Kenapa bisa gitu Pak? Biasanya yang terjadi Karena Ya itu Mereka Tidak ada aktivitas Kemudian Tidak ada Waktu Berkumpul yang betul-betul Dijadwalkan Ya Kemudian Biasanya pengurusnya Dalam tanda petik adalah Orang-orang itu saja Orang-orang sendiri Atau Sering di dalam satu desa itu Perangkat desa semua Pengurusnya Ya Seperti itulah Biasanya yang menyebabkan Tidak 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 begitu Berjalan dengan lancar Ya Dengan lancar ya Ya itu Yang terjadi Dan kadang-kadang Kooperasi itu dibentuk Terlalu terburu-buru Ya sebetulnya Cikal bakal kita Kalimu untuk kooperasi Yang menurut saya Lebih baik Mulailah dari Kelompok Tani dulu Kelompok Tani Ya Aktif Bikin kapoktan Gabung kelompok taninya Barulah menuju ke arah Untuk kooperasi itu Kooperasi sudah aktif Mulai Benduklah korporasi Seperti itu Tingkatannya Tapi kelompok tani juga Sebenarnya Kalau dari pengalaman Saya sendiri Yang saya sering Lihat gitu ya pak Padang kelompok tani itu Dibuat hanya untuk Tandat tit Mendapatkan bantuan Pertama pemerintah Nah pada sering Seringkali seperti itu Kira-kira pak Kalau untuk kelompok Taninya itu sendiri Apa Perlu gak pak Dimasukkan Menjadi anggota Kelompok itu Dari luar Dari petani itu Sebagai mungkin Supervisor Atau apa gitu pak Saya punya pengalaman Resesi Balik lagi ke desa Dan mereka punya Dan beliau itu Pemuda desa itu Punya suatu semangat Cara berbicara Sebelum covid Keliatannya ya Kita kumpul-kumpul Itu di Batu Raden Seperti itu Dan itu jalan Karena itu ada Penggeraknya Penggerak Anak muda Dan kebetulan Dari desa itu Dan luar biasa Sampai sekarang Kalau Kalau Misalnya Tandinya pergi ke Arabat Tura Raden Di sana Tempat wisata Sudah luar biasa Dan salah satu Beberapa tempat wisata Itu dikelola Oleh kelompok-kelompok Tani tersebut di sana Bukan swasta ya pak Tapi kelompok tani Itu sendiri Ada Ada swastanya Kemudian ada juga Beberapa Dalam arti Kelompok tani Atau kita sebut dengan Kalau daerah hutan Kita kenal dengan Namanya LMDH Lembaga Masyarakat Desa Hutannya Mereka punya kelompok Dan mereka Bangunlah tempat wisata Tersebut Bersinergi juga Dengan pemerintah Tentunya ya pak Pasti Ya Pasti Ya Mata itu Jadi pak Misal nih pak Berhasil lah Penyuluhan Kemudian mungkin Ada anak muda Yang bisa menggerakkan Kelembagaan Membentuk korporasi Kooperasi Korporasi Nah pada akhir nanti Misalnya pak nih Gambarannya adalah Pertanyaan kita nih Go digital nih Semua Berhasil kita nih pak Nah Menurut pertanyaan saya pak Bapak setuju gak Kalau misalnya 100% pertanian itu Didigitalkan Kalau 100% Mungkin ya kita harus Berpikir Jangan sampai 100% dulu ya 80-90% Is oke lah Kalau kita mau Satu Pertanian yang berupa Digital Harus memang Teknologi harus masuk Kenapa harus ada Disisakan 20% Ini pak Pertanyaan ya Kok harus 20% Ini 20% Mau dibuat apa Kalau gak digital Kalau kita perhatikan Kenapa saya Mengatakan Tidak Bukan tidak bisa ya Tidak baik 100% Karena kita juga kembali Harus memperhatikan Kearifan lokalnya Hal itu juga Harus kita perhatikan Ya jadi Tetap kita punya Sesuatu yang berbeda Negara kita Sebagai identitas Iya betul Sangat terkenal sekali Di dunia juga Kalau Dari SD kita sudah belajar Bahwa di Bali itu ada Satu pengelolaan Pengairan yang kita sebut apa Subak Iya Nah subak itu luar biasa Nah jangan sampai Dengan adanya Digitalisasi Kita tidak perlu lagi Organisasi seperti itu Tidak Nah bolehlah Digitalisasi masuk Ke organisasi tersebut Bagaimana cara Mengatur pengairannya Bagaimana Pembagian pengairan Dan sebagainya Boleh menggunakan Digitalisasi Sensor Ya Kemudian kita tidak perlu Buka tutup Tapi kita tutup Pakai semuanya Program Ya Dimana Kita akan airkan disana Timer Jam berapa Dan sebagainya Nah itu kan Satu hal yang Digitalisasinya masuk Teknis gampangnya Tapi organisasi subaknya Tetap ada Karipan lokalnya Jangan sampai hilang Tapi Kalau Namanya digital ya Pak Kayak tadi Bapak bilang Pakai alat Segala sesuatunya Sudah dikontrol Berarti kan Bidang kerjaan Yang tadinya itu Padat karya Kan akan Mau tidak mau Itu akan mengarah Ke padat modal Nah sementara Pak Kendalanya di Indonesia Ini ada data ya Pak Saya baca dari BPS Indonesia Itu sekarang itu Ada 60 juta Lebih kurang ya Pak 60 juta lebih Bekerja Yang bekerja Di sektor pertanian Lebih Kurangnya juga Pak Ada lebih dari 8 juta 402 ribu Orang Yang berstatus Sebagai Seorang pengangguran Nah itu Menurut Bapak Gimana Pak Dilema ya Pak Tentunya ya Gimana Pak Tidak Saya tetap bilang Bapak Gak bisa Kita tetap Menggunakan teknologi Yang manual Dalam arti Yang tradisional Hal seperti itu Ya Kenapa Nanti kita akan kalah Kalah dalam arti Produksinya Produktivitasnya Kalau kita sudah bicara Produktivitasnya kalah Nanti kita akan Kembali Timbulnya adalah harga Harga kita akan Terlalu tinggi Kalau harga kita Terlalu tinggi Ya sudah Kalau kita bicara ekspor Apalagi melawan Negara-negara lain Yang begitu efisiennya Di dalam teknologinya Gak bisa Ya jadi Mau tidak mau Harus diterapkan Nah bagaimana dengan Tenaga-tenaga kerja yang ada Ya kita bisa masukkan Ke sektor-sektor yang lainnya Tidak perlu di on farmnya Yang terlalu banyak Oke lah Misalnya Sementara kita masukkan Ke pasca panennya Betulnya pasca panen Juga bisa pakai mesin ya Atau kita masukkan Ke arah Selanjutnya Tahap selanjutnya Ya di dalam Mereka kita didik Untuk marketingnya Atau apa Segala macam Atau hal-hal yang lain Atau hal-hal yang lain Ya yang membuat Proses tersebut Lebih efisien tetap Dan mereka yang ada Pasti mereka juga Akan mendapatkan lapangan Kerjanya Dialihkan ke Streaming dan Pemasaran Betul Atau hal-hal yang lainnya Betul Ya kalau tidak ya Mereka suruh berdoa Yang doanya kan jadi banyak Dan itu harus dilakukan Setiap hari Seperti itu Bukan Suatu pilihan lagi Seperti itu ya pak Ini di depan kita nih pak Ada teh ini Boleh di Untuk memberikan ini Nah ini kita Minum dulu pak Terima kasih sekali Terima kasih sekali Ini luar biasa nih ya Sosek ya Ini produksi sendiri ya Oh enak sekali ya Kalau kita minum dulu ya Tanya ya Luar biasa Wah pak ini Hal ini juga materinya Memang selalu daging sih pak Tapi ini juga Daging juga gitu ya pak Dari tadi tuh kayaknya Banyak ilmu yang memang Tidak didapatkan Sebatas teori aja gitu ya Tapi berdasarkan pengalaman Dan memang itu yang harus Terutama untuk mahasiswa Sosek sendiri gitu ya Sosek unsut Memang harusnya belajar Banyak dari pengalaman Bukan hanya Kalau mungkin belum bisa Untuk terjun ke lapangan sendiri gitu ya Mungkin mendengarkan pengalaman Dari orang Sehingga memang Paradigmanya jadi terbuka gitu Jadi yang bisa saya simpulkan dari pertemuan hari ini adalah Kita di sektor pertanian ini masih membutuhkan penyuluh ya Harus ya Mau tidak mau harus tetap Dari generasi muda Nah buat anda-anda yang misalnya tertarik gitu Nah ya terakhir ini pak ada yang mau saya tanyakan juga Kira-kira kalau misalnya jadi penyuluh itu Ini worth it apa enggak gitu pak Saya kira Sebetulnya satu hal yang menarik ya Kalau seorang penyuluh itu Yang penting adalah seorang penyuluh Mau belajar dan mau berbagi Intinya seperti itu Kalau kita hanya mau berbagi saja Iya nanti apa yang mau dibagikan Jadi mau enggak mau Harus belajar Di era zaman sekarang di kita Dan saya kira Sudah waktunya anak-anak muda juga ikut terjun lah ke situ Kita tahu bahwa Pertanyaan ini merupakan satu hal yang penting Karena dicari juga sebenarnya penyuluh itu sekarang ya Lagi krisis gitu ya Untuk jangka panjang nih Benar-benar prospektif sekali ya Harus ya Dan menarik saya kira ya Dimana anda nanti akan melihat Bagaimana hal-hal yang baru Yang kita dapatkan Dan kita punya semangat Menggebu-gebu untuk Membagikan kepada teman-teman kita di desa Dan itu Akan bahagia sekali Kalau desa tersebut bisa maju dan sebagainya Kayak ada kepuasan batin sendiri ya pak Kita ada satu kebahagiaan pasti Jadi itu dia tadi Ada bincang-bincang kita bersama pak Jemi Kusnaman Intinya tadi adalah satu Kalau misalnya mau jadi penyuluh itu ilmu komunikasi Ilmu teknologi Kemudian apalagi yang terakhir tadi pak Ilmu apa tuh tadi ya Dalam arti ya Kondisinya ya pak Betul Praktiknya Teorinya dapat Komunikasinya dapat Teknologinya dapat Dan jangan lupa Berbaginya juga harus Ada pesan-pesan pak Untuk mahasiswa Sosek Khususnya Sosek Unsen Baik untuk mahasiswa Sosek Mahasiswa kita semua Sekarang luar biasa program dari Kementerian Pendidikan dan Budayaan Ada yang namanya program MBKN Cobalah Anda gunakan Sebaik mungkin MBKN tersebut Karena itu merupakan satu hal Yang tidak kita dapat Yang tidak saya dapat Mungkin Tania juga tidak dapat Pada saat kuliah Dan itu merupakan satu hal yang Banyak sekali yang kita bisa belajar di lapangan Sebelum kita lulus Ya Dengan Anda melakukan MBKN seperti itu Nanti akan Anda banyak belajar ilmu-ilmu Yang ada di kampus Yang kita bisa terapkan di sana Dan jangan lupa ketika Anda MBKN Anda itu masih mahasiswa Anda masih punya hak Bertanya kepada kami sebagai dosen Tapi kalau Anda sudah lulus Alumni Kadang-kadang dosen yang mau ditanya sudah sibuk Ya karena kembali Kami dosen mempunyai beban Harus melayani mahasiswa dan sebagainya Kalau sekarang Anda MBKN masih mahasiswa Dan Anda punya masalah Di lapangan Anda masih bisa bertanya Itu yang Anda banyak Belajar bagaimana ilmu Yang didapat di kampus Diterapkan di lapangan Baik Terima kasih banget Pak Untuk kehadirannya kali ini Itu dia tadi Bincang-bincang singkat kita Selama beberapa menit Bersama narasumber kita Yaitu Bapak Jemmy Kusnaman Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan pada hari ini Dapat berkenan di hati Para pemirsa semuanya Dan jangan lupa Kalau misalnya kalian suka dengan video ini Klik tombol like Dan subscribe juga Nyalain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Informasi-informasi terbaru Dari Sosek Podcast Kami juga mengharapkan Masukan dari seluruh pemirsa Terkait dengan Nanti ke depannya gimana gitu ya Jadi kalau misalnya Ada masukan-masukan Oh kurang ini Oh bahas ini dong Minggu depan Nah silahkan tuliskan di kolom komentar Nah sekian dulu dari kami Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Dadah Dadah Maksud Tuh Maksud Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya